Maaf, Pak. Demi keselamatan Bapak di jalan, saya sarankan untuk Bapak menginap di hotel samping bar ini, Pak. Yang mana? Sebelah sana, Pak. Nah, kemana? Silahkan, Pak. Nah, begitulah ceritanya, Mas. Di rumah ngeliat Nuna, di tempat kerja juga ngeliat Nuna. Aku bener-bener muak. Lama-lama aku bisa muntah bukan karena aku sedang hamil, tapi karena sering ketemu sama si Nuna. Tapi daripada setiap hari aku tuh emosi jiwa ngeliat dia, dengan aku pecat aja kali ya. Gak tahan lagi aku ngeliat Nuna ada di klinik ini. Gue ngunin apa, Bu? Ibu sakit, ibu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Biar aku aja. Eh, Bu, Bu Anggun sakit. Kakak istirahat aja, ya. Nggak usah dipaksain. Saya nggak butuh perhatian kamu. Nah, kita tunggu maskernya kurang lebih 11 sampai 15 menit, ya. Nggak usah dipaksainya kurang lebih 11 sampai 15 menit, ya. Nggak usah dipaksainya kurang lebih 11 sampai 15 menit. Tentungkan buat gua. Jadi gua ada temen buat mantau Gani. Tentungkan buat gua. Tentungkan buat gua. Saya yakin kamu pasti kenal sama bartender yang malam itu melayani saya. Maaf, Pak. Saya juga baru kerja di hari ini, Pak. Ini juga baru pertama kali saya kerja di sini. Saya juga nggak tahu yang melayani Bapak waktu itu siapa. Maaf, Pak. Beneran. Saya nggak tahu. Eh, Pak. Mohon maaf, Pak. Tolong jangan bikin keributan di sini, Pak. Sebaiknya Bapak sediakan ikut saya. Mari, Pak. Sekarang, Pak. Tolong jangan bikin Hai. Silakan, Pak. Semperlu. Silakan, Pak. Mas, itu orang kenapa ribut-ribut? Oh, yang tadi dia naya-naya salah perempuan yang namanya Anggun, mas. Katanya si Anggun sering banget main kesini. Saya juga kurang tahu, mas. Saya baru disini, soalnya. Ada apa tadi? Kata security ada yang bikin ribut disini. Tadi ada orang namanya Ghani. Dia bikin ricun. Ghani? Seperti apa orangnya? Bentar. Nih. Ghani maksudnya Ghani. Yang ini. Oh, saya kenal dia. Dia yang waktu itu mabuk sama perempuan. Perempuan? Iya. Biar dulu. Yang ini perempuannya, benar? Iya, mas. Itu. Ini. Jadi, waktu itu gimana ceritanya? Waktu si Ghani sama perempuan yang ini? Saya masih ingat, mas. Waktu itu saat mereka mabuk, di Jumat malam kurang lebih satu bulanan yang lalu, mas. Oke. Kamu mau temenin saya minum juga? Bagaimana pengusaha aja kamu penuh? Kalau kamu nggak mau temenin saya minum, kamu bisa pulang. Tapi kalau Pak Ghani mau di sini, ya kamu harus minum. Kalau kamu nggak mau, saya nggak mau kenal kamu lagi. Pertama, dua lagi ya Pak? Ngewan. Kepala ku musing banget... Tidak. Wah. Tidak. Baik. Tidak. Saya juga sih. bar ini pak. Yang mana? Sebelah sana pak. Nah begitulah ceritanya mas. Oke oke oke. Jadi setelah mereka dari bar sini dalam keadaan mabuk, setelah itu mereka menginap di hotel sebelah? Iya mas. Orang itu yang fotonya mas tunjukin ke saya, mereka itu mabuk berat. Dan saya yang nyarani mereka untuk menginap hotel di dekat sini mas. Karena mereka lagi mabuk berat, jadi saya takut terjadi apa-apa di jalan mas. Berarti benar. Gani dan Anggun menginap di hotel setelah mabuk di tempat ini. Aku akan coba pastikan ke hotel ini. Aku harus mencari bukti soal Anggun dan Gani menginap malam itu di hotel ini. Sebagai bukti untuk membongkar kebohongan Anggun. Oke oke oke. Tapi bener kan mas? Mas yakin sama semua cerita yang tadi mas ceritain ke saya? Saya yakin mas. Karena waktu malam itu saya yang melayani mereka. Dan saya juga lihat mereka di hotel ini mas. Satu-satunya harapan saya untuk membuktikan kalau saya dan Anggun benar-benar ada di bar malam itu. Sia-sia. Saya bahkan gak bisa menemui bartender yang melayani kami malam itu. Saya benar-benar gak bisa membuktikan kalau malam itu kami memang tidur bersama. Saya tidak pernah mencari sini vowels sama-sama Saya tidak mencari openedasi apa-apa madela. Ini kain ini�an luar BENAR. Okey terutama lagi karena hari ini orangnya meribati itu. Saya hanya ingin meyakini diri saya dan sangat berharap Kalau janin yang ada di dalam kandungan yang anggun adalah anak saya Tapi bagaimana kalau memang benar anggun ternyata pernah melakukan juga dengan diptang Apa lagi yang harus saya lakukan Supaya saya bisa membuktikan Kalau anak yang anggun kandungnya adalah anak saya Terima kasih